Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kembali lagi di channel FM Tutorial Channel penuh manfaat Yang akan membahas tentang tips, trik, tutorial Microsoft Office Di video kali ini Saya akan sharing tentang fungsi dan cara Menggunakan bricks Page brick dan section brick Tonton terus video ini Sampai selesai Oke langsung saja Kita masuk ke menu layout Ke ribbon bricks Di ribbon bricks ini Ada dua kelompok Yaitu yang pertama page brick Dan yang kedua section brick Page brick ini adalah Pemisah ataupun Pemberian jeda Dalam format yang sama Antara halaman satu Dan halaman berikutnya Sedangkan section brick ini Adalah Pemisah ataupun Pemberian jeda Antara halaman satu Dan halaman berikutnya Dengan format yang berbeda Kita langsung contohkan saja Di sini saya mempunyai Tulisan Coba kita masuk ke Page yang pertama Page brick yang pertama Kita taruh Kursor di sini Kita tekan page Nah Di sini Langsung berpindah Ke halaman kedua Karena page brick ini adalah Nandai titik Dimana halaman berakhir Dan Mulai Di halaman baru Gitu Jadi seperti Tekan Control plus Enter Untuk shortcutnya Dan yang kedua Di kelompok page brick Itu ada kolom Kolom ini Fungsinya sama Seperti page Hanya saja Kolom ini Digunakan Di Tabel Di sini Saya punya contoh Tabel Ya Cara Memisahnya Adalah Kita letakkan Kursor Di Kolom Ataupun Baris Yang akan kita pindah Lalu kita Masuk ke kolom Terus Nah Tabelnya Sudah Terpisah Antara Tabel pertama Dan tabel kedua Menjadi dua tabel Gitu Nah Sedangkan Untuk text wrapping ini Fungsinya Adalah Memindahkan text Yang awalnya Biasanya berada Di samping sini Terus Nanti kita pindahkan Ke bawah Gitu Coba saya contohkan Saya kecilkan Tabelnya Disini saya kasih Text Nah Disini Saya contohkan Disini ada Object Tabel Dan ada Text Fungsinya adalah Untuk memindahkan Text ini Menjadi Ke Bawah Text Oke Coba kita Masuk ke text wrapping Nah Textnya Posisinya Langsung Berada di bawah Object Ataupun di bawah Tabel Perbedaan Dengan section break Kalau di Page break ini Di kelompok yang pertama Format Antara halaman Satu Dan halaman Kedua Masih Ikut Masih sama Coba kita letakkan Di halaman Yang kedua Misalkan Kita pindah Untuk Orientasinya Landscape Nah Otomatis Keduanya Berubah Halaman Satu Dan halaman Kedua Otomatis Berubah Nah Gimana caranya Agar Dapat Berbeda Antara halaman Satu Misalkan Portrait Halaman Dua Menjadi Landscape Kita Menggunakan Section break Oke Kita kembalikan Dulu Nah Di section Break Ini Adalah Yang pertama Ada Next page Continuous Event page Dan Out page Next page Ini Untuk Menyesipkan Section Atau Menyesipkan Jedah Pemisahan Dan Memulainya Di Jedah Berikutnya Di halaman Berikutnya Coba kita Masuk Sobat saya Taruh Kursor Di sini Saya akan Memindahkan Text Dari sini Ke Halaman Berikutnya Next page Nah Otomatis Berubah Nah Di Halaman Kedua Ini Bisa Kita Format Misalkan Dengan Landscape Nah Di halaman Satu Tidak Berubah Biasanya Untuk Section Brick Ini Digunakan Dalam Penulisan Apa Daftar Isi Di penulisan Nomor Halaman Dan Lain-lain Biasanya Section Brick Pasti Digunakan Selanjutnya Di section Brick Ini Ada Continuous Continuous Ini Adalah Untuk Memasukkan Jedah Bagian Dan Mulai Bagian Baru Di Halaman Yang Sama Gitu Kalau Continuous Berada Di Halaman Yang Sama Misalkan Kita Masuk Ke Taruh Sini Coba Kita Masuk Ke Continuous Nah Halamannya Masih Sama Berbeda Dengan Next Page Kalau Next Page Ini Kita Langsung Otomatis Ke Halaman Berikutnya Kalau Yang Continuous Adalah Di Halaman Yang Sama Namun Formatnya Ini Bisa Kita Rubah Misalkan Ini Hurufnya Font Hurufnya Kita Rubah Nah Yang Berubah Hanya Di Sini Di Kalimat Yang Pertama Tidak Ikut Berubah Oke Lanjut Disini Ada Event Page Event Page Ini Adalah Untuk Pemasukan Pemisah Untuk Pemasukan Pemisah Di Halaman Yang Genap Dan Out Page Adalah Untuk Pemisah Di Halaman Yang Ganjil Fungsinya Sama Fungsinya Sama Untuk Apa Seperti Next Page Ini Hanya Disini Untuk Halaman Genap Dan Out Page Untuk Halaman Ganjil Oke Seperti Itu Untuk Penjelasan Dari Icon Bricks Ini Ya Ada Dua Kelompok Page Brick Dan Section Brick Terima Kasih Kalau Video Ini Bermanfaat Boleh Share Ke Teman Teman Lainnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatullahi 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 Bermanfaatullahi